Loh, kalian ini gimana sih? Bukannya tugas kaliannya untuk merawat bapak tua ini? Dik, kamu jangan ngomong sembarangan ya di sini ya? Sayang, ngomong sembarangan? Kamu tanya aja istrimu sendiri. Pa, papa kenapa pergi ke rumah nilam? Kalau Sandra ada salah, papa langsung aja bilang ke Sandra. Bukan begitu, nak. Saya tahu kamu menantu yang baik. Kamu ngomong apa sih? Maksudmu, aku bukan putri yang baik. Kamu kan punya anak cowok. Seharusnya kamu tinggal sama anak cowokmu itu. Sekalipun aku nggak kerja, emangnya aku urus-urus kamu setiap hari? Aku kan juga perlu ke salon, nge-gym, dan mempercantik diri aku sendiri. Adik, kamu jangan kurang ajar ya. Loh, aku kan ngomong kenyataan. Benarnya, aku nggak mau ke rumahmu kasih teh bunga kesuka kamu. Bukan mau ngerepotkan kamu. Oh, cuma mau nganter teh bunga aja. Pa, teh bunga di rumahku itu udah banyak. Sampai aku buang-buang lho. Sekarang papa terus serang aja. Papa itu maunya apa sih? Nak, papa mau jujur. Sebelum mamamu meninggal, mama meninggalkan sesuatu untuk kamu. Oh, ada sesuatu ya. Pa, kalau ada sesuatu yang papa sampaikan, langsung aja kita duduk yuk. Pa, kenapa nggak bilang dari tadi? Papa tuh harus hadil ya. Dulu, sewaktu mama masih hidup, mama tuh lebih sayang sama aku. Jadi bagian aku tuh lebih banyak ya, pa. Pa, peninggalan mama lebih baik jangan dibagikan. Itu buat papa aja untuk kenang-kenangan. Iya, benar, pa. Oh, kamu nggak mau ya? Yaudah, mulai sekarang papa tinggal sama aku aja. Pa, mulai sekarang papa tinggal sama aku ya. Nanti aku yang bakal jagain papa. Nilam, bukannya tadi papa kan ke rumah kamu. Kamu bilang kamu sibuk banget nggak bisa rawat papa. Setidaknya aku tuh lebih pintar ngerawat papa daripada istri kamu itu. Istri kamu itu kan bukan istri yang baik. Pa, bener kan, pa? Sebenernya papa ngiliin apa sih, pa? Sebenernya mama mudo meninggalkan surat utang. Hah? Surat utang? Belum mama meninggal, kita selalu miskin. Papa dan mama banyak utang. Sampai sekarang belum lunas. Eh, stop, stop, stop. Nggak usah ngomong lagi deh. Surat utang? Aku ini anak perempuan. Nggak patut kamu bebankan soal utang. Kalau soal utang, kamu cari aja anak laki-lakimu itu ya. Kamu ya? Apa kamu-kamu? Saya ini anak perempuan. Dan saya sudah nikah keluar. Seperti air yang udah mengalir keluar. Jadi saya tuh nggak patut dibebankan sama hutan ya. Cari aja anak laki-lakimu itu. Udah ya, aku mau keluar dulu. Aku lagi sibuk. Nilam, papa mama melahirkan kamu. Merawat kamu dari kecil. Membesarkan kamu. Bahkan memberikan kamu kuliah sampai perguruan tinggi. Dan biaya pernikahan pun papa mama yang berikan semua. Anak-anakmu, papa mama yang merawat. Apakah kamu sudah lupa semua itu? Kamu masih manusia atau bukan sih? Pak, lihat anakmu itu. Jangan manggil aku papa. Aku udah punya anak kayak kamu. Nilam, kamu ada nilai apa manggil papa? Kamu ngerti nggak orang tua itu? Kita sebagai anak harus membayar hutang budi kita dibesarkan. Bukan untuk kamu permainkan. Ingat ya, karma. Kamu masih punya anak. Saya takut suatu hari anakmu juga akan durhaka pada kamu. Sudah kalian jangan diput lagi anakku. Jangan nggak bicara lagi. Kita ini semua satu keluarga. Saya ini udah nikah luar. Jadi saya ini bukan keluarga kalian lagi ya? Kamu! Sebenarnya mamamu itu nggak tinggalin hutang. Mama takut papa menyusahkan kalian. Kedepan siapa yang merawat papa? Ini yang berhak menerima uang ini. Hah? Anakku, nantuku, buat karya. Pa, uang ini papa simpan aja ya. Selama ada anak papa dan ada menantu papa. Apa yang papa takutkan? Jika lo berbakti dan uang itu menjadi pilihan. Maka kami memilih untuk berbakti pada papa. Dengar. Dengar. Orang-orang.